Intro Wakil Wali Kota Bengkulu, Deddy Wahyudi, didampingi staf ahli bidang hukum dan politik Zuliyati dan Gepala Dinas Perindak Pujang HR, bersilah turahmi dan memberikan pembinaan kepada para pegawai UPTD Pasar Barukoto, Rabu, 3 November 2021. Deddy mengatakan, jika pasar Barukoto ini adalah pasar pertama di Kota Bengkulu, saat ini kondisi pasar sudah lama terbengkalai. Kedepannya, Pemkot berencana menggandeng pihak ketiga untuk membangun dan menata kembali pasar yang memiliki sejarah ini. Deddy juga memberikan apresiasi seluruh ASN dan PTT UPTD Pasar di Kota Bengkulu yang sudah membantu pemerintah untuk menata pedagang. Saat ini, masih banyak kendala di lapangan dalam hal penataan dan penertiban. Dengan begitu, diharapkan para petugas di lapangan agar melakukan pendekatan humanis kepada para pedagang. Sekarang saya berada di Pasar Barukoto, ini dulu pasar terbaik di Kota Bengkulu, sebelum ada panorama, pada bagar rewa, ketika kota masih berada di kawasan kampung atau petugas segarang. Nah, ini menjadi PR kita, karena memang untuk merah pasar ini butuh dana yang cukup besar, maka kami sedang berupaya untuk meminta bantuan pemerintah pusat. Sayang kalau ini terbengkalai, nanti asetnya juga, nilainya juga tidak kecil, tetapi APBD kami juga terbatas. Karena itu, tadi Pak Kepala Pasar, kemudian Pak Kadis Perindak, sedang mencari strategi bagaimana pasar ini kembali kita aktifkan. Yang kedua, kami juga sedang berupaya untuk melakukan penataan pasar panorama dan pasar minggu. Dan ada juga opsi, ini baru opsi ya, ada juga opsi agar di pihak ketigakan. Karena seperti belajar di DKI, itu ada PD Pasar Jaya, perusahaan daerah Pasar Jaya, yang itu mengelola pasar. Nah, apakah nanti PD RAN, ataupun ada pihak ketiga yang punya pengalaman, yang punya reputasi baik, yang punya modal yang menafit, maka tidak terkemungkinan nanti kita pihak ketigakan. Karena kemarin Pak Wali mau canakan ini, supaya ada perubahan. Nah, namun sebelum itu, kita lakukan tetap, perindah sama Kepala Pasar, harus menata, terutama, kawasan-kawasan yang pedagangnya sudah menubur ke jalan, kita bujuk. Memang kemarin kita biarkan, karena pandemi, kondisinya memang harus jaga jarak, kondisinya memang belum pas kita melakukan tindakan yang tegas. Tetapi, karena pandeminya sudah mulai melandai, mari sama-sama kita tolong para pedagang, kami tahu pedagang itu menyambung hidup, tetapi kami juga punya tuntutan dari masyarakat, agar pasarnya menjadi rapi dan amat. Henry Bontal, HDTV, melaporkan.